kita turunkan cukupnya lihat no minus, no raget macetnya juga baru main bulan 7 lihat sampai covernya aja mulus banget sampai ke dalam dish-dishnya juga guys halo guys, kembali lagi di channel youtube saya biasa nih saya sedang bersih-bersihin si CBR dan si Tiger kita ini Tiger 2013 yang special edition kondisinya sangat istimewa banget dan ini saya akan memberikan tips untuk bersihkannya pakai bucur atau lap yang bagus dan halus jadi enggak merusak cat body yang orisinir kayak gini temen-temen ini kan kondisinya kan apa namanya tanknya aja kan mulus banget kayak gini ya jadi ketika kita membersihkannya enggak pakai lap yang halus itu akan menimbulkan barat-barat di body kayak gitu kayak gini juga termasuk ilmu temen-temen jadi kayak gini nih untuk misalkan disini ada dulu banyak ya jadi kita enggak kita jangan langsung usap-usap tapi kita hilangkan dulu debunya kayak gini temen-temen jadi biar hilang semua baru kita gosokin kayak gini ya ini untuk rutinitas saya merawat koleksi-koleksi barang orian kayak gini temen-temen saya lapin semua ini bahannya yang bener-bener halus ya itu yang sebenarnya sudah saya lapin terus saya panasih dan ini yang apa namanya yang sitiker belum nih belum tak panasih masih tak lapin dulu kayak gini barangkali temen-temen minat juga ya untuk sitiker yang bener-bener istimewa banget kilometer aja 18.000 lihat setang setirnya bener-bener full ori dan istimewa banget nih motor nih kuncinya juga masih dua tuh orisinil tik revolution 2013 full orisinil dan full mulus terus lihat gak ada sedikit cacat atau lecet ya saya lapin ya jadi bener-bener kinclong lihat stepnya aja tuh gak ada lecetnya kan mulus banget terus misalkan ini kan debu ya kayak gini kita lapin aja sampai ke dalam kalau untuk merawat motor orian itu harus bener-bener eh telaten banget ya jadi biar mesin semua itu kaki-kaki masih utuh mulusnya kayak gini lihat sampai covernya aja kayak gini nih lapces mulus banget terus sampai ke dalam dis-disnya juga guys ketika udah udah kita bersihkan semua ya melingkar semua kita panasi kayak gini nih kontak terus pakai cok ya terus kita stasioner kan bener-bener super banget nih untuk mesinnya yang 2013 km 18.000 ini ini matiin dulu aja ya biar biar kedengar untuk suara si tiker review tawarannya sudah mendekati sih tapi belum saya lepas karena saya belum ada pandangan lagi untuk si tiker yang bagus kayak gini teman-teman ini misalnya ini lepas ini lepas ya saya belum ada pandangan lagi jadi nyantai dulu biar harganya pas ya kalau harganya sudah pas udah ada pandangan saya lepas kita turunkan coknya untuk mesin yang ini ya yang tiker review 2013 bener-bener gak ngeyal banget terus untuk mesin juga kalian bisa lihat sendiri tinggal di cok nyala stasioner jadi hentikan dulu aja nanti coknya turunkan udah enak banget ini ini mesinnya emang bener-bener mantap jiwa halus stabil banget stasionernya lihat tuh mulus total buduhnya kalau ada sedikit poresan atau lecet kotanya LED udah udah ini motor tinggal padeng gak ada ragat semua ori kuncinya 2 parangkali teman-teman minat nomornya ada di deskripsi ya teman-teman lihat nih poldernya aja warnanya hmm cover kontaknya aja mulus banget nih tuh lihat no minus no ragat pacetnya juga baru main bulan 7 sekian dulu untuk vlog eh kali ini ya eh semoga tips-tips saya manfaat buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman karena saya akan update terus tentang Honda Tiger dan motor-motor sport lainnya salam Honda Tiger GL200R 200 cc yang ya ya sebelumnya teman-teman 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 ya selamat menikmati